Gelang Kemalajilip 6 Ilmu merupakan alat bagi manusia untuk mengatasi kesukaran dalam kehidupan, untuk mencari kesejahteraan dan kebahagiaan, seperti alat-alat lain yang ada pada diri manusia. Ilmu tidaklah jahat ataupun baik, semua itu tergantung kepada pemakainya, kepada manusia. Baik dan buruknya ilmu sebagai alat manusia, tergantung kepada manusianya. Kalau ilmu dipergunakan untuk berbuat jahat, tentu saja ilmu itu menjadi ilmu jahat, sebaliknya ilmu apapun kalau dipergunakan, untuk berbuat kebaikan, ilmu itu menjadi ilmu yang baik atau jahat bukanlah ilmunya, bukanlah alatnya, melainkan manusianya. Dan betapapun tinggi ilmu, betapapun baiknya, apa artinya apabila ilmu tidak diamalkan untuk berbuat kebaikan ilmu yang dipergunakan untuk berbuat jahat, akhirnya akan menceiakakan manusianya sendiri. Orang seperti jengci yang KWI menganggap ilmu untuk menang-menangan, untuk bersaing dan menonjolkan diri sebagai jagoan tak terkayahkan. Dengan sendirinya pendapat seperti ini hanya mendatangkan permusuhan belaka. Bagaimanapun juga, orang yang dikalahkan tentu akan mendendam dan akan mempelajari ilmu yang lebih tinggi untuk menebus kekalahannya. Dan orang begini tentu selalu memandang diri sendiri yang terpandai, tak terkalahkan, merendahkan orang lain sehingga terpupuk kesombongan dalam hatinya. Setelah jengci yang KWI pergi, rapat pertemuan itu dilanjutkan dan akhirnya diambil keputusan bahwa yang menjatuh bengcu adalah Sotekbun. Pendekar ini bertempat tinggal di puncak Hang San, tinggal seorang diri karena dalam usianya yang 40 tahun itu dia masih membujang. Biarpun tingkat kepandaian pendekar ini belum mencapai puncaknya dan masih dikalahkan oleh jengci yang KWI, akan tetapi kedudukannya sebagai bengcu cukup kuat karena dia mendapat dukungan wakil-wakil partai besar, tokoh-tokoh Kang Ong ternama dan terutama sekali mendapat dukungan dari pemerintah Cheng. Kerajaan Cheng, terutama ketika dipegang oleh Kaisar Tian Leong, memang pandai mengambil hati orang-orang pandai. Karena dunia Kang Ong juga sudah dirangkulnya, maka tentu saja para pendekar tidak lagi memiliki semangat untuk memerontak, tidak ada pikiran untuk berjuang membebaskan rakyat dari penjajahan. Apalagi karena seng penjajah mementingkan kebutuhan rakyat, tidak menekan, bahkan lebih baik daripada ketika rakyat diperintah oleh bangsa sendiri, maka rakyat pun merasa lega dan tidak mempunyai keinginan untuk memerontak. Kalau pemerintah sudah mendapat dukungan rakyat terbanyak, tentu saja pemerintah itu menjadi kuat. Cheng Chi yang KWI membawa muridnya ke tempat tinggalnya, yaitu di Bukit KWI San yang berada di utara. Di KWI San ini terdapat sebuah lembah yang disebut Lembah Iblis dan di tengah lembah itu terdapat sebuah guha yang dari jauh bentuknya mirip tengkorak manusia, karwene itu disebut Guha Tengkorak. Di lembah Iblis ini, Cheng Chi yang KWI tinggal sebagai majikannya dan dia mempunyai selusin anak buah yang selalu menjaga tempat itu. Jalan masuk ke tempat tinggal Cheng Chi yang KWI hanya satu, yaitu melalui guha yang seperti tengkorak itu. Ketika Tian Li tiba di situ bersama gurunya, dia merasa ngeri melihat guha yang mirip tengkorak itu. Kemudian bermunculan 12 orang yang berpakaian serbah hitam dan mereka itu kelihatan bengis dan bertubuh kuat. Mereka semua memberi hormat kepada Cheng Chi yang KWI sambil berlutut di kanan kiri guha. Terjadi apakah selama aku pergi tanya Cheng Chi yang KWI? Tidak terjadi sesuatu yang penting, Kok Chu, majikan lembah, seorang di antara mereka melapor. Bagus. Kalian lihat baik-baik, anak ini adalah Song Tian Li, muridku yang baru. Kalian harus bersikap baik-baik kepadanya. Dan Tian Li, mereka ini adalah para pelayanku, juga murid-muridku dan anak buahku. Engkau harus menghormati mereka, baik, Suhu. Para Suheng, kalian baik-baik saja kah tegur Tian Li kepada mereka. 12 orang itu hanya mengangguk tanpa mengeluarkan kata-kata. Aku ingin merayakan kepulanganku bersama Tian Li, sediakan arak dan makanan, kata pula Cheng Chi yang KWI dan dia mengajak Tian Li memasuki guha tengkorak. Ternyata guha itu besar dan dalam. Dan di sebelah dalamnya merupakan terowongan yang lebar dan panjang yang menembus ke sebuah taman yang luas pula. Dan di tengah-tengah haman itu berdirilah sebuah bangunan yang migah dan besar. Kiranya kakek itu memiliki tempat tinggal yang besar dan bagus, pikir Tian Li terheran. Mereka memasuki rumah itu dan Tian Li mendapatkan sebuah kamar di tengah. 12 orang itu memiliki kamar-kamar di bagian belakang rumah besar itu. Demikianlah, mulai hari itu Tian Li tinggal di rumah besar Cheng Chi yang KWI. Dan mulai pula dia menerima pelajaran ilmu esmat dari gurunya. Karena Tian Li sudah memiliki pengetahuan dasar ilmu silat tinggi yang dipelajari selama 2 tahun dari Liok Te Lomo, dan Karina memang dia berbakat baik, maka dengan mudah dia dapat berlatih sesuai dengan pelajaran yang diberikan Cheng Chi yang KWI. Juga Iwe Kang yang pernah dilatihnya dari Liok Te Lomo dengan Karina merendam tangan di dalam es, lalu memanggang di atas api, telah mendatangkan Xin Kang yang lumayan. Selama setengah tahun menjadi murid Cheng Chi yang KWI, Tian Li merasa bahwa apa yang diajarkan Cheng Chi yang KWI amatlah lambat. Dan selain menjadi mund dan belajar silat, waktunya dihabiskan untuk bekerja di dalam rumah itu. Membersihkan semua perabotan, menyapu lantai dan segala macam pekerjaan yang dialakukan setiap hari. Ada satu hal yang membuat Tian Li merasa penasaran. Di dalam rumah itu terdapat sebuah kamar yang pintunya selalu tertutup. Gurunya melarang dia memasuki kamar itu, apalagi membersihkannya. Sudah lajim bagi siapa saja, hal yang dilarang itu bahkan menarik hati, karena dilarang memasuki kamar itu, Tian Li merasa penasaran dan ingin sekali dia melihat apa sebetulnya yang berada di kamar itu. Pada suatu hari, Cheng Chi yang KWI memanggil Tian Li, Tian Li aku akan meninggalkan rumah barang tiga hari. Engkau jaga rumah baik-baik dan jangan lupa untuk melatih jurus yang baru kuajarkan kepadamu kemarin. Juga jangan lupa membersihkan rumah. Ingat, jangan keluar dari dalam guha kalau aku sedang tidak berada di rumah, baik, suhu, kata Tian Li. Setelah gurunya pergi, dia menyapu lantai rumah yang luas itu seperti biasa. Ketika dia menyapu tiba di depan kamar yang terlarang itu, dia berhenti dan termenung memandangi pintu kamar. Apa sih yang berada di dalam kamar ini? Pikirnya ingin sekal tahu. Gurunya sedang tidak berada di rumah dan para anak buah gurunya juga tidak berada di rumah itu. Mereka itu selalu berada di luar rumah untuk bekerja mengurus keperluan sehari-hari dan juga untuk berjaga rumah di sebelah luar. Kalau tidak dipanggil oleh jengci yang KWI, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani memasuklah rumah. Tidak ada orang lain di dalam rumah, pikir Tian Li. Kalau aku menjenguk ke dalam kamar, apa salahnya? Karena keinginan tahu yang amat mendesak, yang timbul dari larangan suhunya, akhirnya Tian Li mendorong daun pintu. Daun pintu itu tidak dikunci dan biarpun agar seberat, dapat juga terbuka. Dan ternyata, kamar itu penuh dengan kitab. Berderet-deret di rak buku dan juga kotor berdebu. Tian Li adalah seorang penggemar membaca kitab. Maka melihat demikian banyaknya kitab, hatinya menjadi girang sekali. Kalau hanya kitab-kitab isi kamar ini, mengapa dirahasiakan oleh gurunya melihat kitab-kitab itu demikian kotor? Tian Li segera membersihkannya dengan pengebut bulu. Juga lantainya kotor bukan main. Dia mengebut lalu menyapu lantainya sehingga kamar itu bersih akan. Tetapi selain itu, dia tidak dapat mehahan keinginan hatinya untuk melihat-lihat kitab itu. Ada sebuah kitab yang kelihatan sudah tua sekali. Dibukanya kitab itu dan ternyata itu adalah sebuah kitab pelajaran silat. Judul kitab itu Pat Kua Sinkun, Ilmu Silat Sakti Delapan Segi, dan segera dibacanya. Membaca satu bagian Tian Li mengnafalnya di luar kepala, lalu dia mengermbalikan kitab itu dan keluar dari dalam kamar. Malamnya, di dalam kamarnya, dia mengingat kembali apa yang telah dibacanya dan mencoba untuk memainkan jurusilmu silat yang telah dibacanya. Ternyata lebih mengasyikan daripada apa yang telah dipejari dari gurunya. Sekali membaca bagian pertama, Tian Li titikernah jadi penasaran dan setiap kali terdapat kesempatan, dia selalu menyelingap masuk ke dalam kamar pustaka dan membaca kitab Pat Kua Sinkun. Sedikit demi sedikit dia membaca dan menghafalkan lalu melatih dirinya di dalam kamar. Sebetulnya ilmu silat Pak Kua Sinkun yang dipelajari Tian Li itu hanyalah ilmu silat biasa saja, akan tetapi karena dia mempelajari sambil sembunyi-sembunyi, maka menarik sekali dan dia merasa seolah menemukan suatu ilmu rahasia yang hebat. Akan tetapi pada suatu hari, ketika dia sedang membaca kitab di dalam kamar tiba-tiba terdengar tindakan kaki di luar kamar. Dan terdengar suara gurunya, benarkah bahwa dia seringkali memasuki kamar ini benar, kocu? Saya tidak berani berbohong terdengar suara seorang anak buah. Mendadak kamar itu terbuka. Gurunya sudah berdiri di ambang pintu dengan alis berkerut dan macu mencorong marah Tian Li yang sedang membaca kitab itu menjadi demikian kaget sehingga kitab itu terjatuh ke atas lantai. Kau! Berani engkau melanggar laranganku mentak jengci yang kwei. Karena sudah ketahuan, Tian Li tidak dapat memelah diri. Dia hanya menjatuhkan diri berlutup dan berkata, ampun kan teo cu, suhu enak saja minta ampun. Hayo keluar bentak gurunya. Tian Li keluar dan pintu kamar itu kembali ditutup oleh jengci yang kwei. Kemudian dia menarik Tian Li diajak pergi keluar dan rumah, terus melalui terowongan dari keluar dari dalam guha tengkorak. Seperti terbang kakek itu lari sambil menggandeng tangan Tian Li yang tergantung dan seperti diterbangkan saja. Setelah tiba di kaki bukit, barulah kakek itu berhenti. Engkau tahu dosamu. Teo cu mengaku salah, suhu, kata Tian Li dan dalam suaranya terkandung ketakutan melihat wajah gurunya yang demikian bengisnya. Engkau pantas dihukum mati. Belum pernah ada orang yang melanggar laranganku. Dia mengeluarkan sehelai tali yang agaknya dibawanya sejak tadi dan, sekali dia melempar tali itu, tubuh Tian Li sudah terlibat dan terikat tali. Maafkan teo cu suhu, kata Tian Li. Akan tetapi kakek itu tidak menjawab, melainkan dengan satu hentakan tubuh Tian Li yang sudah terikat tali itu melayang ke atas pohon dan dilain saat dia telah tergantung dari pohon dengan kedua tangan terikat pada tubuhnya. Dia digantung di situ sehingga kepalanya berada di bawah kakinya di atas, sama sekali tidak mampu merontak karena kedua lengan dan kaki terbelit-belit tali yang kuat sekali. Dia tergantung kira kita satu meter dari tanah dan kakek itu mengikatkan ujung tali pada batang pohon. Aku akan membiarkan engkau di sini sampai ada harimau atau binatang buah selain memakanmu. Inilah hukumanmu kata kakek itu dan dia segera pergi dari situ meninggalkan Tian Li tergantung dari pohon itu. Tian Li merasa ngeri. Dia tahu bahwa di sekitar tempat ini memang banyak terdapat binatang buah seperti harimau, ular dan semacam serigala yang buas. Suhu, lepaskan teucu, berulang dia memohon akan tetapi tidak ada suara jawaban. Agaknya kakek itu sudah meninggalkan dia dalam keadaan tidak berdaya. Kalau benar muncul harimau atau binatang liar lainnya, tentu tidak akan mudah dijadikan mangsa binatang itu tanpa dapat melawan atau melarikan diri sama sekali. Jelit empat suhu sampai serak tenggorokannya memanggil gurunya, akan tetapi sia-sia saja. Bahkan yang muncul bukan gurunya, melainkan seekor harimau hitam. Harimau itu mengendus-endus dengan mulutnya, mencium bau manusia dan akhirnya dilihatnya pemuda remaja yang tergantung di situ. Berindap-indap harimau itu menghampiri, mengeluarkan suara aman mengerikan. Kemudian dia mendekam dan mengambil ancang-ancang untuk menubruk Tian Li. Tentu saja anak itu merasa ngeri bukan main. Suhu. Tolonglah teucu dia berteriak dan teriakannya mengejutkan harimau itu akan tetapi tidak membuatnya takut, hanya agaknya menunda terkamannya. Sejenak harimau itu menunggu, akan tetapi karena tidak terjadi sesuatu, dia lalu mengambil ancang-ancang lagi untuk melompat dan menerkam mangsa itu. Tian Li terbelalak memandang harimau itu. Mati aku sekarang, pikirnya dan otomatis mulutnya berseru, Ibu, tolonglah aku pada saat itu harimau melompat dan menerkam. Tian Li memejamkan matanya, menanti saat dia diterkam. Akan tetapi terdengar suara gedebukan dan harimau itu menggereng keras. Ketika dia membuka mata, dia melihat harimau itu bergulingan dan sebatang kayu sebesar lengan telah menancap di perut harimau itu. Kemudian harimau itu melarikan diri sambil membawa kayu yang masih menancap di perutnya. Agaknya ada yang menolongnya dan menyerang harimau itu dengan tombak kayu. Tentu gurunya yang menolongnya. Nampak jeng Chi yang KWI muncul keluar rentah dari mana dan dia pun marah-marah. Jahanam keparat. Siapa yang berani lancang membunuh harimau dan menolong anak setan ini? Tian Li masih tidak mengerti, mengira gurunya berpura-pura karena selain gurunya, siapa dapat menolongnya tadi dan membuat harimau itu terluka dan melarikan diri. Dia hanya dapat memandang sambil bergantung di tali itu. Jeng Chi yang KWI, engkau yang jahanam keparat. Kerembalikan jiwa suteku, terdengar bentakan nyaring suara wanita dan tahu-tahu di situ telah muncul seorang wanita yang menyeramkan sekali. Wanita itu sebetulnya tidak muruk wajahnya, bahkan dapat dibilang cantik akan tetapi muka itu pucat seperti muka mayat, akan tetapi sepasang matanya mencorong seperti mata harimau. Tubuhnya tinggi kurus, usianya kurang lebih 40 tahun dan bajunya serba merah. Di tangan wanita itu terpegang seekor ular merah yang panjangnya hanya setengah meter dan besarnya seibu jarikah. Ular itu melingkar di lengan kanannya. Melihat wanita itu, Jeng Chi yang KWI memandang tajam lalu tertawa, Hahaha, tentu engkau yang bernama Ang Tokmoli, iblis wanita racun merah, mungkin julukan itu karena ia berpakaian serba merah, dan melihat julukannya pakai racun dapat diduga bahwa ular yang berada di tangannya itu tentu juga beracun. Sudah mengenal namaku, engkau harus membayar hutangmu atas kematian suteku hem, sutemu itu tentu Heka'liong, bukan? Ketahulah, Heka'liong, naga tanduk hitam, berani menentangku dan kan ku berkelahi. Karena kepandainya yang belum seberapa berani menentangku, dan dalam perkelahian dia tewas, apalagi yang harus diributkah dia adalah suteku yang tercinta, sekarang telah kau bunuh, engkau harus mengganti nyawanya bentak wanita itu, suaranya nyaring melengking. Hehehe, adik seperguruanmu ataukah kekasihmu? Haha, aku sudah mendengar bahwa Heka'liong itu seorang macu keranjang dan engkau iblis bertina ini juga tidak jelek, keparat, engkau harus marah say tanganku mentak wanita itu marah dan ia pun sudah menubruk maju dan menyerang kakek itu dengan cakaran tangaf kirinya yang berkukuruncing. Jeng Chiang Kwei terkejut juga melihat serangan ini yang mendatangkan angin keras dan dia mencium bau amis, tanda bahwa tangan wanita itu, mungkin kukunya, mengandung racun yang berbahaya. Maka dia pun melompat ke belakang lalu mengayun tongkat bambunya menyerang. Akan tetapi wanita itu dapat bergerak dengan gesit, mengelak dari sambaran tongkat bambu, lalu menyerang lagi, kini lebih hebat karena dia menggunakan tangan kanan dan ular yang tadi melingkar di lengan kanannya itu tiba-tiba terulur dan menggigit ke arah pundak Jeng Chiang Kwei. Kakek ini mendengus dan mengelak sambil memutar tongkat bambunya. Mioka segera saling serang dengan seru dan hebatnya. Sementara itu, Tian Li yang masih tergantung itu tiba-tiba melihat seorang arta perempuan menghampirinya. Anak perempuan ini berusia kurang lebih 12 tahun, cantik mams dengan taribut dikepang menjadi dua kuncir dan memakai pita merah. Pakainya berkembang-kembang dan tangan kirinya juga membawa seekor ular hitam. Dia mendekati Tian Li dan bertanya, Engkau ini kenapakah diikat dan digantung disini? Hei hei, kau lucu sekali, seperti seekor monyet yang tertangkap jebakan, hei hei. Tian Li mengerutkan alisnya. Ucapan anak perempuan itu menyakitkan hatinya. Kalau tadinya dia ingin minta tolong agar dilepaskan, ketika mendengar ucapan itu, maksudnya minta tolong diibatalkan. Aku diikat disini, apa pedulimu? Pergilah, tak perlu engkau mengejek, aku kata Tian Li. Anak perempuan ilu tertawa. Aku tahu, engkau tentu hendak dibunuh oleh kakek jahat itu. Tadi kalau tidak ada aku yang menyambitkan tombak kayu kepada harimau itu, engkau kini tentu sudah berada di dalam perut harimau dan tidak dapat bersikap angkuh seperti ini, Tian Li terkejut. Jadi bocah inikah yang tadi telah menyelamatkan nyawanya dari terkaman harimau? Dia menyesal telah bersikap tidak bersahabat. Ah, engkau yang tadi menolongku. Terima kasih kalau begitu, katanya dan mukanya berubah merah. Engkau belum menjawab pertanyaanku. Kenapa engkau terikat disini suhu yang mengikat aku disini, suhumu? Siapa suhumu jengci yang kwei itulah suhuku, dan dia mengikat muridnya sendiri untuk dimakan harimau. Bagaimana ini? Mana ada suhu mengancam begitu aku yang bersalah. Aku mencuri bakal kitab milik suhu dan aku dihukum, tidak pantas. Kalau murid membaca kitab gurunya, hal itu sudah semestinya. Menghukum boleh saja, akan tetapi sengaja mengorbankan murid untuk dimakan harimau. Itu sungguh mengerikan dan keji sekali. Mari ku bebaskan engkau, maukah tentu saja mau? Bocah itu lalu mengalungkan ular hitam di lehernya sehingga kini kuncirnya bertambah satu karena seekor ular itu berjuntai seperti kuncir rambut. Kemudian sepuluh jari tangannya yang kecil mungil mulai membuka ikatan pada tubuh Tian Li sehingga akhirnya Tian Li terlepas dan jatuh ke atas tanah. Dia merasa kaki tangannya bekas gigitan ikatan tali itu nyeri-nyeri dan kini dia bangkit memandang kepada gadis cilik itu. Anak perempuan itu hanya setinggi pundaknya. Diam-diam dia kaget sekali. Masih begitu kecil sudah dapat membuat harimau tadi terluka parah dan melarikan diri mungkin mati karena perutnya tertembus kayu. Hebat sekali. Koma apakah engkau murid wanita yang bertempur melawan guruku itu benar? Namaku Bu Icin. Engkau siapa namaku Song Tian Li? Li Cih, terima kasih atas pertolonganmu yang dua kali itu membunuh harimau dan merenbebaskan aku dari ikatan. Mudah-mudahan lain waktu aku dapat membalas pertolonganmu ini. Hem, tidak bisa. Agaknya kita sekarang harus tertanding, saling serang. Hayo, mulailah anak perempuan itu sudah memasang kuda-kuda, siap untuk menyerang Tian Li. Eh, apa-apaan engkau ini? Mengapa kita harus saling serang lihat gurumu dan guruku sudah bertanding? Kita sebagai murid-murid mereka harus membela guru, maka marilah kita bertanding, tidak, engkau sudah menolongku, untuk apa aku bertanding? Kalau engkau tadi tidak menolongku, aku sudah mati di terkam harimau. Kalau kini engkau hendak menagih, ambillah nyawaku. Bunuhlah aku, aku tidak akan melawan, gadis itu tidak jadi memasang kuda-kuda. Loh, engkau ini bagaimana sih? Apakah engkau tidak hendak membantu gurumu? Tidak, kalau pembelaan itu mengharuskan aku bertanding denganmu. Engkau seorang gadis yang baik, aku ingin bersahabat denganmu, bukan bermusuh. Kalau begitu, mari kita menonton saja. Kau kira siapa yang akan menang? Guruku atau gurumu? Tanya licin. Tongkat bambu kuning guruku lihai sekali, gurumu tidak akan menang, kata Tian Li sambil menonton pertempuran yang masih berlangsung seru itu. Belum tentu. Engkau tidak tahu. Ular yang dibawa guruku itu adalah ular merah yang racunnya ampuh sekali. Sekali terkena gigitan ular itu, gurumu akan mampus jawab licin tidak mau kalah. Pertandingan itu memang hebat bukan main. Baru sekarang jengci yang KWI bertemu tanding yang setingkat. Memang, permainan tongkat bambu kuning di tangannya membuat lawannya terdersak, akan tetapi Ang Tok Moli memiliki gerakan yang gesit sekali sehingga biarpun terdersak, tubuhnya berkelebatan di antara gulungan sinar tongkat yang kekuning-kuningan. Sementara itu, beberapa kali ularnya hampir dapat menggigit lengan kakek itu sehingga kakek itu menjadi lebih hati-hati memutar tongkatnya, tidak memberi lubang sama sekali bagi ular itu untuk mematuk. Ular itu adalah Hang HWI Acoa, ular kembang merah, bukan saja beracun hebat sekali, akan tetapi juga memiliki gerakan yang gesit. Setiap kali ujung tongkat bambu mengancam kepalanya, ular itu dapat mengelak sendiri. Ekornya membelit pergelangan tangan wanita tua itu dan kepalanya kadang meluncur untuk menyerang. Biarpun ada ular di lengannya, Ang Tok Moli masih dapat menggunakan tangan kanan itu untuk menyerang dan kedua tangannya yang membentuk cakar itu juga mengandung racun yang hebat sehingga jengci yang KWI harus berhati-hati sekali karena sekali saja terkena goresan kuku atau gigitan ular, akibatnya akan berbahaya bagi dirinya. Perkelahian itu sudah berlangsung hampir 200 juls dan belum ada yang menang atau kalah. Dua orang anak yang menonton itu duduk berdampingan seperti dua orang sahabat baik. Katau ada orang melihatnya tentu sama sekali tidak akan mengira bahwa mereka adalah murid-murid dari dua orang yang berkelahi mati-matian nampak begitu akur. Bagaimana kalau gurumu nanti kalah dan mati, Tian, Li tanya Bu Yicin. Hem, aku akan pergi merantau dan hidup sebatang kele di kolong langit ini, kau sudah tidak mempunyai ayah ibu dan saudara tidak sama sekali, hanya seorang diri sebatang kele, sama saja. Aku pun demikian. Hanya ada subuh di sampingku, hem, bagaimana kalau, subuhmu yang kalah dan tewas aku pun akan merantau seorang diri. Air, alangkah senangnya kalau kita dapat pergi merantau berdua, Tian, Li ya, senang sekali. Hem, bagaimana mungkin? Engkau murid subuhmu dan aku murid suhuku, engkau tidak menyesai walau suhumu kalah dan tewas apa yang disesalkan? Suhu tadi juga hampir membunuhku. Kalau dia kalah dan tewas, adalah kesalahannya sendiri mengapa dia sampai kalah. Bagaimana kalau subuhmu yang tewas? Apakah engkau tidak menyesal? Tentu saja. Aku akan belajar lebih tekun dan kalah membalas karena Tian subuhku, terdengar suara melengking keras yang menghentikan percakapan mereka karena mereka kini memperhatikan lagi jalannya pertandingan yang terlalu cepat bagi mereka. Kadang mereka tidak dapat membedakan mana guru masing-masing kalau kedua orang itu bergerak cepat. Tiba-tiba jengci yang KWI mengeluarkan bentakan nyaring, kena dari ujung tongkatnya benar saja telah berhasil menotok pundak lawan. Angtok Moli menjerit dan tangan kirinya bergerak, tiba-tiba ular merahnya meloncat dan seperti terbang meluncur ke depan, tahu-tahu sudah menempel di lengan jengci yang KWI dan menggigit sekali, lalu mencelat lagi kembali ke tangan Angtok Moli. Angtok Moli terhuyung ke belakang dan renuntah darah, sebaliknya jengci yang KWI juga terhuyung lalu duduk bersilah sambil memejamkan matanya rengerahkan Sin Keng untuk melawan racun ular yang telah menggigit lengannya. Angtok Moli juga ambruk dan bersilah. Kedua orang itu sama-sama telah terluka parah, entah siapa yang lebih parah. Angtok Moli yang tertotok pundaknya ataukah jengci yang KWI yang tergigit ular merah. Ang HW Acaa memang mempunyai racun yang hebat sekali dan orang yang terkena gigitannya akan sukar mendapatkan obatnya. Angtok Moli juga terkena totokan di pundaknya yang membuatnya terluka hebat di sebelah dalam dadanya. Jengci yang KWI cepat menotok siku dan pangkal lengannya untuk menghentikan jalan darahnya agar racun tidak menjalar naik, akan tetapi dia menderita nyari yang bukan main. Lengannya seperti dibakar. Tian Li lari menghampiri burunya, lalu memapahnya untuk diajak pergi dari situ, untuk kembali ke rumah di puncak KWI San. Dan Li Qin juga memapah gurunya, diajak pergi meninggalkan tempat itu. Kedua orang yang sudah terluka itu menurut saja dipapah muridnya KWI mereka khawatir kalau tidak cepat pergi dan lawan dapat menyerang selagi mereka terluka, tentu mereka tidak akan dapat melawan lagi. Tian Li memapah gurunya yang bersandar kepadanya dan berjalan tertatih-tatih. Jangan, jangan bawa aku pulang, bawa ke sana, ke barat, ke hutan itu, akan tetapi, suhu, kenapa tidak pulang dan mau apa ke hutan itu? Tanya Tian Li haran. Aku mendengar dari para suhengertu bahwa di sana terdapat seorang tabib sedang mengumpulkan daun-daun dan akar obat. Mungkin gak akan dapat menolong dan mengobatiku. Baik, suhu, Tian Li lalu menuju ke hutan dan suhunya tetap berpegang pada pundaknya dan melangkah perlahan-lahan menahan nyeri. Tian Li, ya, suhu, kenapa engkau mau menolongku? Aku hampir saja membunuhmu, membiarkanmu menjadi mangsa harimau, Teo Chu telah bersalah mencuri bakal kitab dan suhu telah menghukum Teo Chu, itu sudah sepantasnya. Kini suhu terluka dan Teo Chu menolong suhu, juga sudah sepatutnya, Tian Li, engkau anak yang baik, terlalu baik. Kelah kebaikanmu malah akan menyusahkan dirimu sendiri, akan itu. Tapi Tian Li sudah tidak mau memjepedulikan lagi kepada suhunya dan milangkah terus memasuki hutan. Tak lama kemudian benar saja dia melihat seorang yang berpakaian longgar sedang mencari daun-daun di antara semak melukar. Lo Chiampo Tian Li memanggil dan orang itu menengok, melihat anak yang memapah seorang kakek bongkok kurus. Eh titik siapakah engkau, nak. Ada urusan apa mencari dan memanggil Pinto kiranya orang itu seorang tosu, maka Tian Li cepat memberi hormat. Tu Tiang, kami datang mencari Totiang untuk memohon pertolongan Totiang, pertolongan apa yang dapat Pinto berikan. Dan kini Jeng Cilang Kwei yang berkata, Sobat, aku mohon pertolonganmu untuk mengobati aku. Seekor ular menggigit lenganku dan nyerinya bukan kepalang. Ular itu tentu berbisa sekali, tosu itu kelihatan kaget mendengar ikhguk dan cepat dia menghampiri Jeng Cilang Kwei. Dia menyuruh kakek itu duduk, kemudian diperiksanya luka di lengan itu. Ketika dia melihat denyut nabinya, tahulah dia bahwa jalan darah telah dihentikan di bagian siku dan pangkal lengan. Untung jalan darahmu dihentikan, kalau tidak tentu sudah menjalar ke atas. Akan tetapi, racun ini hebat bukan main. Seperti apakah bentuk dan warna ular itu ularnya berwafna re'erah, sebesar jari dan panjangnya setengah meter, kata Jeng Cian Kwei. I. Sian Chai. Sudah kuduga. Tentu ular itu Ang Hawe Acoa yang racunnya luar biasa sekali hebatnya. Akan tetapi agaknya Tian belum menghendaki engkau tewas maka engkau bertemu dengan Pintu. Sungguh kebetulan sekali baru kemarin ini Pintu menemukan buah Coacu, mestika ular, yang dapat memunahkan racun Ang Hawe Acoa. Padahal buah seperti ini amat langka. Agaknya Tian membenkkan kepada Pintu justeru untuk menolongmu, Sobat. Nah, kau makanlah buah hiru, rasanya pahit dan getir dan merupakan obat mujarab untuk menolong nyawamu. Dengan penuh semangat Jeng Cian E. Kwei menerima dan makan buah sebesar kepalan tangan itu. Rasanya amat pahit dan getir, akan tetapi sambil memejamkan matanya dimakannya semua buah itu sampai habis dan terasa perutnya panas. Sekarang Pintu harus melukai lenoan yang tergigit untuk mengeluarkan darah yang sudah keracunan, kata Tabib itu dan dia mengeluarkan sebilah pisau motong daun yang tajam lalu ditorehnya luka di lengan yang tergigit ular itu, selebar dua senti sampai mengenai uratnya. Lalu dia mengurut-urut lengan itu dan darah bercucuran dari lukanya. Darah yang menghitam. Setelah beberapa saat lamanya, dia berkata, nah, sekarang sudah selamat, engkau boleh mengalirkan darahmu kembali ke lengan yang terluka, katanya sambil membubuhkan obat bubuk ke atas luka itu yang sebentar saja mengering. Jeng Chi yang Kwei lalu menggunakan jari tangan kiri untuk membebaskan totokan iengan kanannya sehingga darahnya berjalan lancar kembali. Rasa panas di perutnya makin lama makin menghilang dan dia tidak merasakan ngeri lagi pada lengannya. Setelah menggerak-gerakan lengannya yang sudah pulih kembali kekuatannya, Jeng Chi yang Kwei memandang kepada tosu itu. Tsu itu pun memandang kepadanya dan berkata, Sian Cai, engkau memiliki ilmu kepandayan tinggi akan tetapi masih saja dapat dikalahkan musuh. Entah sampai bagaimana hebatnya kepandayan musuhmu itu, siapa kalah? Aku tidak kalah bentak Jeng Chi yang Kwei. Engkau yang mengira bahwa aku dikalahkan orang harus kubunuh agar jangan menyebar berita bohong itu. Berkata demikian, Jeng Chi yang Kwei sudah mengangkat tangan untuk menyerang tabit itu. Melihat ini, Tian Li menjadi penasaran sekali. Dia meloncat ke depan gurunya untuk menghalangi gurunya menyerang tabit itu dan berteriak, Suhu, tidak boleh berbuat seperti itu. Hei, engkau berani menghalangi kehendakku tentu saja, Teo Chu berani karena Suhu memang bertindak salah besar. Tuti yang ini telah menyelamatkan nyawa Suhu, sepatutnya Suhu bersyukur dan berterima kasih kepadanya, bukan malah hendak membunuhnya kalau engkau berani menghalangi, aku tidak segan untuk membunuhmu pula bentak Jeng Chi yang Kwei marah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.